Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk menampilkan informasi mengenai cuaca berdasarkan kota ya. Nah jadi nanti kita akan menggunakan layanan atau data yang sudah disiapkan oleh OpenWeather ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat akun dulu. Untuk buat akun mungkin teman-teman bisa masuk ke menu sign in ya. Kemudian nanti setelah sign in, teman-teman nanti bisa create an account ya. Jadi nanti disini kita akan, kita request API key yang akan kita gunakan untuk agar kita dapat menggunakan data yang sudah ada di OpenWeather ini ya. Jadi nanti kita buat akun dulu. Setelah nanti teman-teman selesai buat akun, nanti teman-teman bisa cek email teman-teman untuk verifikasi akun. Setelah verifikasi akun, nanti API key-nya akan aktif ya. Nah untuk bisa melihat API key-nya, teman-teman nanti bisa masuk ke menu, ya ini setelah teman-teman login ya, sudah berhasil login, nanti teman-teman masuk saja ke account-nya, kemudian masuk ke My API Key. Jadi disana nanti ada API key-nya yang default, teman-teman selain punya yang default, teman-teman juga bisa buat API key-nya dengan menggunakan kata kunci tertentu ya. Misalkan disini saya menggunakan kata kunci seperti ini ya teman-teman, Campus Trip IT. Nah jadi nanti dia akan mengenerate-nya menjadi sebuah API key-nya. Dan ini nanti yang akan kita gunakan untuk request datanya ya, atau untuk menggunakan layanan API-nya ini, yang ada di Open Weather Map ini. Oke seperti itu teman-teman, untuk proses berikutnya, kita akan langsung masuk ke tutorial-nya ya, ke prakteknya. Jadi nanti tahap pertama kita akan request dulu ya, kita akan request dulu melalui aplikasi untuk pengujian API, misalkan ada Postman ataupun Insomnia, teman-teman bebas menggunakan yang manapun ya. Nah disini saya menggunakan Postman, jadi disini kita mau coba, apa ya, kita mau lihat data-datanya nanti, apakah berhasil kita dapatkan atau tidak ya. Jadi kalau misalkan, kalau sudah berhasil di pengujian Postman-nya, kita akan langsung kembangkan untuk aplikasinya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung ke dokumentasinya saja. Nah disini teman-teman bisa, kalau teman-teman nanti masuk ke aplikasi, sorry, ke webnya openweathermap.org, nah teman-teman nanti bisa masuk ke API. Nah disini ada dokumentasinya. Oke, jadi ada dokumentasi lengkapnya disini. Selain sebenarnya, selain disini, teman-teman juga bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di email-nya teman-teman. Jadi setelah verifikasi data, nanti openweathermap ini akan mengirimkan email lagi ke teman-teman, itu untuk langkah-langkah penggunaan API key-nya. Nah disitu juga ada dokumentasinya ya, jadi sudah lengkap dan mudah untuk dipahami. Seperti itu. Oke, kalau misalkan teman-teman kurang paham, nah teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan disini ya. Oke, jadi kita masuk dulu ke menu API-nya, atau ke halaman API. Nah disini kita scroll ke bawah sedikit, ada current vendor data, kita langsung masuk saja ke API-dog-nya ya disini. Oke, nah disini sudah ada default-nya seperti ini. Default-nya kita menggunakan latitude dan longitude. Tapi karena tadi tujuan awal kita, kita mau pencariannya itu berdasarkan kota ya, karena kota itu kan lebih mudah untuk dihapal dibandingkan dengan latitude dan longitude ya teman-teman. Nah sehingga nanti teman-teman disini bisa pilih yang build-in API request by city name ya. Jadi berdasarkan nama kotanya nanti. Oke, silakan di klik saja. Nah ini dia. Jadi ada tiga disini contohnya ya. Kita gunakan yang atas saja teman-teman, supaya tidak terlalu banyak fokusnya. Kita akan fokus di bagian ini saja. Nah kita akan menggunakan URL ini untuk, apa namanya, untuk mendapatkan data-datanya nanti. Oke, jadi disini kalau kita lihat parameter-nya, apa ini, where strength-nya ya, itu key itu adalah key-nya ya, key-nya, key-nya adalah key untuk nama kotanya. Oke, kemudian untuk API key-nya itu, jadi untuk value API key-nya itu adalah FID, key-nya. Untuk lebih mudah memahami, teman-teman bisa masuk ke sini. Jadi disini ada parameter-nya ya, params-nya. Nah, nanti disini kita bisa menambahkan key-nya dan juga value-nya. Nah, tapi untuk mempermudah atau untuk mempersingkat waktu, kita langsung copy saja. Kita copy, ini di klik saja ya, copy. Kemudian kita paste di dalam URL-nya ini. Kita klik kanan, kita paste. Nah, seperti ini ya. Jadi disini sudah otomatis ada key-nya dan juga ada value-nya. Nah, untuk key-nya itu tidak usah diubah ya, teman-teman, karena ini sudah standar dari layanannya. Nah, yang kita ubah itu hanya di bagian value-nya. Untuk yang pertama, misalkan disini saya mau mencari, saya ingin mendapatkan informasi cuaca di Bali misalkan ya. Oke, misalkan seperti ini di Bali. Nah, kemudian untuk yang FID ini adalah API key yang sudah kita dapatkan tadi ya, yang sudah kita request tadi. Oke, kita bisa, saya masuk ke sini ya, kita bisa copy untuk API key-nya ini. Kita copy. Oke, kalau sudah kita copy, kita paste di sini ya. Nah, yang ini kita hapus saja. Oke, kemudian di sini kita paste. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. Kita coba send menggunakan metode gate ya, karena kita ingin menampilkan datanya. Kita send dulu. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi, di sini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan longitude dan latitude-nya ya. Kemudian untuk ID, ini ID apa ya. Ada main, ada description, ada icon, image ya, gambar. Ini kalau tidak salah saya. Kemudian ada temperaturnya. Jadi, nanti mungkin di case-nya, di kasus kita nanti, kita tidak menggunakan terlalu banyak ya. Mungkin nanti yang kita gunakan adalah nama kotanya. Kita perlu tampilkan nama kotanya. Nama kotanya ada di sini ya. Name. Oke, Bali ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini ya nanti. Di value-nya. Kalau misalkan teman-teman pilihnya di sini, misalkan Jakarta, misalkan. Kita send. Nah, ini yang ditampilkan juga di kota Jakarta ya. Jadi, seperti itu. Untuk temperaturnya ini, satuannya, kita coba cek ya. Temperatur. Oke, untuk temperaturnya ini, default-nya itu adalah Kelvin ya. Nah, nanti, karena di Indonesia itu terbiasa dengan Celsius, kita akan konversi ke Celsius nantinya ya. Nah, kemudian selain itu, selain temperatur, kita juga nanti akan menampilkan deskripsinya. Nah, hanya saja deskripsinya ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi, tidak semuanya mungkin bisa memahami ya. Misalkan kalau kita coba yang dibagi. Nah, ini dia. Jadi, bahasa Inggris semua dan ini juga nanti akan kita ubah ya teman-teman bahasanya supaya nanti kita lebih atau yang mengunjungi web kita mungkin nanti lebih mudah memahaminya. Oke, seperti itu. Nah, untuk itu nanti kita akan tambahkan. Oke, jadi yang pertama dulu ya. Yang pertama, nah, di sini kita akan mengubah temperaturnya ya. Jadi, temperaturnya di sini satuannya Kelvin. Ya, satuannya adalah Kelvin. Mana temperaturnya? Tab. Nah, ini ya. 304,69. Ini adalah satuan Kelvin ya. Kita akan ubah menjadi satuan derajat Celsius ya. Sehingga di sini kita nanti bisa menambahkan key. Namanya itu units ya. Oke, key-nya adalah units. Di sini juga nanti otomatis tambah. Nah, untuk units-nya kita gunakan yang metrik. Nah, ini dia ya. Teman-teman bisa gunakan yang metrik. Di sini kita tuliskan value-nya metrik. Nah, seperti ini. Oke, kalau saya misalkan sen. Oke, kita lihat temperaturnya. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Untuk temperaturnya menjadi 31,54. Dan ini sudah derajat Celsius. Oke, kemudian permasalahan kita yang kedua. Selain ini, kita punya masalah lain. Yaitu deskripsinya. Nah, ini kita mau ubah ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Atau semuanya kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan. Oke. Kita coba masuk ke language. Language. Nah, ini ada ya teman-teman. Jadi, you can use this parameter to get output in your language. Nah, jadi kita bisa mendapatkan. Kita bisa menggunakan. Apa namanya. Jadi, di sini kita bisa menambahkan parameter length lagi. Kemudian untuk value-nya. Value-nya apa ini ya. Coba nanti kita cari ya. Oke, di sini saya tambahkan dulu. Key-nya adalah length. Kemudian value-nya kita coba cek. Di sini city name. Oh, ini ada ya. Oke, di sini. Indonesia itu yang mana ya. Indonesia. Nah, ini dia. Indonesia nanti menggunakan ID ya. Kita gunakan value yang ID. Oke, length. Language-nya kita gunakan yang ID. Nah, di sini kita coba send lagi ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Apakah ada perubahan? Nah, ini ya teman-teman. Jadi, untuk deskripsinya di sini awan mendung ya. Ini untuk yang Bali. Coba kita ubah yang Jakarta misalkan. Apakah berubah juga ya. Kabut asap ya. Kemudian kita coba lagi daerah lain. Yogyakarta. Oke, sorry. Yogyakarta. Oke. Awan pecah ya. Nah, ini dia. Ini akan kita tampilkan nanti ya deskripsinya. Kemudian, jadi yang akan kita tampilkan nanti adalah nama kotanya. Kemudian, yang kedua nanti mungkin temperaturnya ya. Tadi sudah kita ubah. Jadi, kalau tidak ditampilkan mungkin aneh gitu ya. Nah, kemudian nanti deskripsinya kita akan tampilkan juga. Oke, mungkin itu saja yang akan kita tampilkan. Yang lainnya nanti silakan teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, intinya kita sudah berhasil ya. Jadi, nanti untuk URL yang kita gunakan adalah URL yang ini. Ya, hanya saja nanti yang perlu masukkan itu adalah kotanya. Jadi, kotanya kita buat dinamis ya. Karena kotanya akan kita masukkan melalui textbook nantinya. Seperti itu. Oke. Kita sudah selesai untuk bagian ini. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Nah, di sini saya akan pindahkan ke sebelah ya. Jadi, teman-teman nanti bisa setelah selesai untuk bagian postman-nya dan berhasil gitu ya. Kita bisa lanjutkan ke bagian atau tahap berikutnya. Di tahap berikutnya, kita akan buat satu buah folder. Saya buatnya di desktop saja ya. Nah, mungkin saya buat namanya app. Kemudian kita CD dulu. Kita masuk ke dalam app-nya. Kemudian kita buat satu buah file. Nama filenya mungkin main.html saja. Oke. Kalau saya ls di sini sudah ada main.html ya, teman-teman. Atau kalian mau manual juga boleh tinggal klik kanan. Pilih new. Kemudian new folder. Kemudian nanti tinggal drag and drop saja ke dalam ps-code-nya. Nanti kalian tambahkan filenya di sana. Seperti itu. Oke. Jadi, kita masuk dulu ke... Saya masuk dulu ke ps-code-nya. Oke. Kita sudah berhasil. Ini filenya ya, teman-teman. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman belum ada filenya, tinggal dibuat saja di sini. New file gitu ya. Kemudian ekstensinya adalah .html. Seperti itu. Baik, untuk bagian ini, untuk apps-nya nanti, kita akan menggunakan bootstrap. Untuk bootstrap-nya adalah 4.3 ya. Karena yang 5 saya belum terlalu hafal untuk komponennya. Bebas menggunakan yang 5 juga boleh. Kalau misalkan sudah hafal ya. Karena tidak jauh berbeda mungkin. Tidak jauh... Berbedanya tidak jauh banyak ya. Tidak banyak perubahan. Oke. Kemudian kita untuk mendapatkan datanya. Nanti kita menggunakan XML HTTP request yang ada di ajak ya. Dan itu ada di dalam pustaka jQuery. Nah, nanti kita menggunakan jQuery core-nya itu yang 371. Yang paling baru ya. Oke. Kemudian apa lagi ya. Dan menggunakan API yang disediakan oleh Open Weather Map. Nah, jadi itu kebutuhannya. Yang pertama ada bootstrap. 4.3 ada Jaguar yang kita gunakan. Atau pustaka Jaguar yang kita gunakan adalah yang 371. Oke. Untuk alamat web-nya ini akan saya sertakan di bagian deskripsi nantinya. Kemudian ini ya untuk API key-nya atau layanan API-nya kita menggunakan dari Open Weather Map. Oke. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman. Oke. Ini saya hapus. Kita close aja. Ini dia. Kita... Oke. Yang pertama kita tambahkan dulu struktur bootstrap-nya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Atau nanti silahkan ke deskripsi ya. Ada link-nya saya sertakan. Kemudian nanti kita akan ambil struktur template-nya. Nah, ini dia. Ini adalah struktur template untuk bootstrap 4.3. Kita copy aja. Saya akan paste di sini. Nah, teman-teman. Untuk bagian berikutnya. Teman-teman nanti untuk script atau javascript-nya ini dihapus aja. Ya. Karena nanti akan bentrok ya. Jadi nanti kita menggunakan Jaguar yang ada di sini. Nah, ini dia. Jaguar record-nya 371 ini. Ini kemungkinan nanti bentrok dengan salah satu yang ada di sini. Kemungkinan yang slim ini ya. Nah, jadi karena kita tidak perlu juga, ini bisa kita hapus aja ya. Jadi ketiga-tiganya ini kita hapus aja. Nah, ini saya delete. Nah, seperti ini ya. Jadi yang kita butuhkan hanya CSS bootstrap-nya saja. Jadi cuma CSS-nya saja. Oke. Untuk Jaguar-nya kita hapus ya. Atau tidak kita perbukan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk compile-nya, untuk menjalankan apps-nya nanti. Atau web-nya, web apps-nya. Teman-teman nanti bisa install ekstensi namanya itu adalah GoLive ya. GoLive atau LiveSepard ya. LiveSepard itu tidak salah-salah. Nah, ini dia LiveSepard ya, teman-teman. Nah, seperti ini silahkan di-install. Kemudian kalau sudah di-install, nanti ada GoLive seperti ini. Nah, ini di-click saja. Oke, seperti ini. Dan ini sudah berhasil, sudah jalan ya. Oke, ini kita sudah berhasil menggunakan bootstrap CDN. Nah, ini dia. Oke, saya akan hapus untuk title-nya. Misalkan di sini kita ganti dengan... Apa ya, misalkan? Check cuaca misalkan ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini Hello World-nya saya hapus. Oke, kita langsung coding aja di sini teman-teman. Jadi, kita nanti butuh div container fluid ya. Container strip fluid. Nah, ini sederhana saja. Nanti teman-teman mungkin bisa menyesuaikan dengan punya kalian. Kemudian saya akan buat baris, div call. Kemudian div column-nya ya. Call. Di sini saya gunakan yang small. Yang lebarnya cuma 4 saja. Nah, ini dia. Oke. Kemudian seperti biasa, saya akan menggunakan cut di sini. Di dalam cut itu ada cut header, cut body, dan cut footer. Saya akan menggunakan div cut body-nya saja. Nah, seperti ini. Div cut body. Oke, seperti ini saja. Kita akan coba cek ini hasilnya, teman-teman. Sudah jadi. Tinggal kita geser ke tengah. Untuk menggesernya ke tengah, mungkin kita butuh justify content center ya, misalnya. Kita tambahkan justify content center. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah ke tengah. Oke, kalau sudah ke tengah, kemudian. Apa lagi ini ya. Kita langsung tambahkan saja ya. Nanti saya akan butuh input. Saya tidak pakai form di sini. Kalau teman-teman mau menggunakan form, boleh ya. Jadi input text-nya dibungkus oleh form. Supaya nanti teman-teman bisa menggunakan required ya. Attribute required. Oke, input. Jadi di sini text ya. Nah, seperti ini. Oke. Text name saya tidak butuh. Yang saya butuhkan adalah ID-nya. Nah, untuk penamaan ID-nya, kita buat saja nama underscore kota. Kemudian kelasnya, kita ambil kelas dari bootstrap, yaitu form control ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau ditambahkan placeholder, boleh. Tapi sebelum placeholder, saya akan tambahkan auto-complete-nya. Akan saya matikan. Kita off-kan di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah placeholder-nya. Kita akan set di sini. Apa ya? Misalkan kata-katanya ini. Masukkan nama kota. Misalkan. Ketik-ketik. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya hide saja ya file-nya ya. Karena cuma satu file. Oke. Seperti ini. Kita coba cek dulu. Masukkan nama kota. Oke. Sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan buat satu buah tombol lagi di bawahnya. Oke. Kita buat satu buah tombol saja ya. Di sini saya gunakan button. Tipenya ini harus submit ya. Jadi button. Oh, salah. Sorry. Kita tidak gunakan form ya. Jadi mungkin kita akan gunakan yang event saja. On click. Oke. On click. Di sini misalkan nanti kita akan buat nama function-nya ya. Tapi sebelum itu saya akan tambahkan class button. Kemudian di sini button. Warnanya apa ya. Second. Dari saja. Oke. Kita kasih nama button-nya di sini. Misalkan. Apa ya nama button-nya? Tampilkan cuaca atau gate cuaca saja. Cuaca. Seperti ini. Oke. Ini dia. Cuma masih berantakan ya ini ya. Oke. Kita kasih space mungkin di sini. Margin top-nya kita set dua. Ya ini udah. Oke. Mungkin kita panjangkan ya. Kalau lebih bagus mungkin kita panjangkan. Berarti di sini kita gunakan yang. Apa ya nama kelasnya? Button block. Kita coba coba coba. Nah ini dia ya. Jadi bisa. Oke. Kemudian atasnya mungkin kita bisa. Atasnya ini terlalu mepet ya. Nah jadi kita bisa tambahkan margin top atau M mungkin. MT margin top atau margin saja. Jadi atas kiri kanan bawah. Nah ini bebas ya. Mau ditambahkan MT 3 boleh. Nah seperti ini. Atau M saja juga boleh ya. Karena kita mau ngasih space. Kita mau menambahkan wait space di atasnya. Sehingga kita perlu menambahkan margin top 3 di sini. Oke. Seperti itu. Lanjut kita. Ini mungkin paddingnya kita set 0 saja ya. Supaya dia. Kita coba cek. Bisa tidak ya. Oke. Nah seperti ini saja mungkin. Ini ada perubahan tidak ya. Oke. Sebentar nih. Kita coba cek dulu. Oke ini ada perubahan. Jadi kita gunakan saja P strip 0. Oke. Kemudian apa lagi ini ya. Sepertinya sudah cukup bagian ini kita. Oke. Tidak ada masalah ya. Kita gate cuaca. Jadi kalau misalkan tombol gate cuaca di klik. Maka nanti dia akan menjalankan sebuah function. Yang mana nanti nama functionnya adalah. Gate cuaca aja lah. Sama kan. Gate cuaca. Nah seperti ini teman-teman. Gate cuaca. Nah untuk functionnya kita akan buat di bawah sini ya. Jadi kita akan menggunakan script untuk membuatnya. Oke seperti itu. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu untuk menampilkan hasilnya nanti ya. Kita perlu tambahkan div lagi ya. Jadi di sini mungkin saya tambahkan div id. Nah ini dia. Div id, attribute id apa yang namanya. Misalkan set cuaca. Nah ini tempat kita menampilkan cuacanya nanti ya. Atau hasil dari informasinya. Informasinya kita tampilkan di sini nanti ya. Oke kemudian saya tambahkan class di sini. Mungkin kita mau set dia itu ke tengah gitu ya. Tapi nanti saja. Gini aja dulu ya. Karena belum ada datanya juga. Oke kalau sudah seperti ini. Ini kita langsung. Oh ini bisa diuji ya. Saya tambahkan dulu di sini. Datanya sebarang saja. Oh ya seperti ini. Terlalu mepet mungkin ya. Berarti kita bisa tambahkan garis mungkin. HR di sini. Nah seperti ini saja mungkin lebih bagus. Kalau kita mau set ke tengah bisa tidak ya. Kita coba kelas B block. Saya lupa. Kalau misalkan bisa kita gunakan. Kalau tidak ya tidak masalah. Align. Item. Sender. Kalau tidak bisa nanti kita abaikan saja yang ini. Oke. Jadi nanti kita masukkan nama kotanya di sini. Bali misalkan. Gate cuaca. Dan nanti ditampilkan di bawah ini ya. Di sini ditampilkan di sini. Sip. Kita akan buat lagi. Kita akan langsung buat prosesnya di sini. Kita langsung buat programnya di sini ya. Programnya kita bungkus dengan script ya di sini ya. Tapi sebelum masuk ke programnya. Kita akan apa namanya. Kita akan sisipkan dulu. Untuk jQuerynya. Karena nanti kan kita menggunakan fitur ajak gitu ya. Teknik untuk patching datanya. Oke di sini kita gunakan jQuery core yang 371. Saya akan ambil yang apa ini ya. Yang ini saja lah ya. Yang unkompress. Nah ini tinggal kita copy saja. Saya akan tempatkan di bawah. Nah di bawah sini. Oke. Di sini ya. Di dalam hit. Kita klik kanan. Kita paste saja di sini. Nah ini ya. Oke. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil menampilkan jQuery 371. Oke. Kalau sudah berhasil kita lanjut untuk codingannya. Nah di sini codingannya kita buat fungsin. Fungsin. Nama fungsinnya gate cuaca. Gate cuaca. Ketika gate cuaca ini di klik. Maka nanti dia akan menampilkan apapun disini. Misalkan. Hello. Kita coba cek. Tuh. Hello ya. Oke. Sudah berhasil. Berarti alt-nya saya hapus. Oke. Jadi nanti kita akan menggunakan beberapa variable. Jadi yang pertama adalah API key-nya. Kita tambahkan disini. Oke. Sorry. Bener-nya tidak. Oh ya. API key-nya ya. Selain API key-nya kita akan tambahkan. API key-nya bentuknya string ya. Jadi kita copy aja dari yang disini. Kita klik kanan. Kita copy. Kita paste disini ya. Control-P. Nah seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan variable. Apa lagi ya. Nama kota. Nama kota disini. Nama kotanya kita ambil dari text box yang ada disini. Caranya seperti ini. Kita gunakan apa namanya. Persen. Kemudian kurung buka dan tutup. Karena disini menggunakan ID. Sehingga disini kita menggunakan tanda pagar seperti ini. Atau hashtag gini ya. Oke. Namanya adalah nama kota. Kita sesuaikan dengan ID yang ada disini. Nama kota. Seperti ini. Oke. Jadi nanti udah pasti ini. Console. Kita log. Nama kota. Oke. Kita coba pastikan dulu ya. Bawasannya disini. Saya klik kanan. Saya inspect. Kalau misalkan saya masukkan Bali. Misalkan. Suara kita ke console dulu. Kalau misalkan saya masukkan Bali. Kita get. Disini. Berhasil di daya. Oke. Suara ya. Ini belum bisa ya. Console. Log. Nama kota. Jangan di console aja ya. Kita alert aja mungkin. Alert. Nama kota. Nah. Seperti ini aja. Jadi gak usah pakai ini. Kita coba. Masukkan Bali. Oke. Bentuknya object ya. Berarti ya. Berarti disini kita perlu tambahkan value-nya. Nah. Value-nya bentuknya seperti ini. Kita masukkan. Bali. Misalkan. Ya. Bali ya. Dan ini juga. Kalau kita console.log. Bisa juga ya. Kita coba console.log. Kita ambil nama kotanya. Kita klik kanan. Kita inspect. Kita masuk ke console-nya dulu. Kita langsung. Cep. Nah. Bisa. Oke. Sip. Berhasil ya. Jadi. Value dari textbook ini. Bisa kita tangkap. Oke. Kemudian disini. Ini saya hapus. Karena tidak perlu. Kita hapus aja. Nah selanjutnya yang kita tambahkan nanti adalah API URL-nya. Nah ini mau ditambahkan, dijadikan, atau ditampung dalam sebuah variable boleh. Atau mau langsung juga boleh ya. Kalau saya tampung saja mungkin API URL-nya disini. Kita copy dari sini ya teman-teman. Nah ini kita copy aja. Oke. Klik kanan. Kita copy. Kita paste disini. Nah seperti ini. Nah jadi nanti yang pertama kotanya ini itu kan tidak mungkin statis ya teman-teman. Artinya dinamis. Jadi gak mungkin Jogja terus, Jogjakarta terus ya. Atau gak mungkin Bali terus, gak mungkin Jakarta terus gitu. Sehingga ini nanti kita ambil. Ini Jogjakartanya saya hapus. Nah sampai sini ya. Ini sama dengannya jangan dihapus ya teman-teman. Oke. Nanti kita akan ganti dengan variable. Ya jadi nanti saya gunakan tanda petik 2 ya. Kemudian disini tanda plus untuk menghubungkan string dengan variable-nya nanti ya. Disini adalah nama kota. Nah seperti ini. Jadi kita ambil variable nama kota yang ini ya. Oke kemudian. Nah ini FID-nya. Karena kita sudah buat dalam bentuk variable. Jadi ya sudah ya. Berarti disini kita hapus. Ya. Yang ini kita hapus sampai mana? Sampai N. Sampai simbol N ini. Ya. Sampai simbol N. Nah ini kita hapus. Oke. Saya kasih tanda petik 2. Tanda plus untuk menghubungkan string-nya. Disini kita masukkan API key-nya. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Ini sudah cukup saya pikir. Ya. Karena metriknya ini tidak perlu ya. Karena kita mau ditampilkan dalam bentuk derajat Celsius terus. Dan bahasanya adalah Indonesia. Seperti itu. Ya. Saya pikir sudah cukup bagian ini. Nah kemudian kita akan langsung buat saja disini untuk programnya. Jadi kita buat aja. Oke. Seperti ini. Nah programnya disini. Oke. Biar kelihatan ya. Yang pertama kita perlu URL-nya. URL-nya itu adalah API URL. Alias kita ambil dari sini. Ya. Kemudian disini kita kasih koma. Untuk metodenya. Nah ini kita bisa menggunakan metode ataupun. Saya lupa yang satu. Metode saja lah ya. Yang paling baru ini dia pakaiannya metode. Metode yang kita gunakan nanti adalah gate. Kemudian mau data type ditambahkan boleh JSON ya. Kalau tidak juga tidak masalah. Yang penting-penting saja mungkin. Oke. Kemudian disini kalau misalkan. Oke. Ini untuk yang suksesnya ya. Kita buat function. Oke. Kita buatnya header nanti. Kita buat function. Parameternya disini. Saya set data. Oke. Jadi disini. Kita akan. Apa ya. Namanya. Kita akan buat variable lagi. Untuk mengambil setiap key yang ada disini ya. Teman-teman. Nah ini kan ada key-nya ya. Jadi ada key. Ada value-nya. Dan bahkan ada juga. Yang bentuknya itu adalah array gitu ya. List gitu ya. Nah ini dia. Jadi kita harus mengambil index-nya nanti. Kalian seperti ini. Ya. Jadi. Oke. Jadi disini mungkin saya akan ambil. Yang pertama itu adalah kotanya dulu ya. Kita ambil dulu. Let kota misalkan. Jadi kotanya itu kita dapatkan dari parameter data dot. Nah kotanya itu kan di luar ya teman-teman. Nah ini. Nama kotanya itu di luar. Berarti langsung saja data dot name. Nah ini dia sejajar. Atau sejajar dengan base, dengan main. Kalau name ini dengan. Sebentar. Dengan theme itu tidak sejajar gitu ya. Tidak se-level gitu. Oke. Jadi ini bisa langsung kita ambil saja data dot name. Nah seperti ini. Aduh sorry teman-teman. Nah ini data dot name. Oke. Kemudian. Nah ini mau menggunakan tanda semikolon. Boleh tidak juga tidak masalah. Oke. Kemudian untuk yang kedua ada temp. Temperatur. Bisa naik seperti ini. Nah yang kedua adalah temperatur. Untuk temperatur itu caranya agak beda ya. Kita panggil dulu. Kita panggil dulu datanya. Nah ini dia. Kemudian temperatur itu. Kita coba cek ya. Temperatur itu ada di dalam main. Ya ini ada di dalam main. Ini bentuknya objek ya. Main. Jadi bisa saya buat disini. Saya tambahkan main. Kemudian temp. Ya. Nama key-nya adalah temp disini. Nah ini temp. Ya. Oke. Kalau tadi kan nim ya. Nah ini nim. Itu kita ambil dari sini. Nim. Nah yang ini dia. Key-nya adalah nim. Oke. Itu untuk temperaturnya. Kemudian untuk keterangannya. Let keterangan. Nah untuk keterangannya disini kita ambil dari data. Kemudian kita coba cek dulu. Untuk keterangannya itu kita ambil deskripsi ya. Disini ya. Deskripsinya itu. Oke. Kita ambil dari weather ini ya. Kita ambil dari weather. Oke. Berarti disini. Weather. Kemudian index-nya itu 0 ya. Index ke 0. Kemudian kita ambil key-nya. Nah ini dia description. Saya copy saja. Supaya tidak tipu nanti. Kita copy. Key-nya. Kita paste disini. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian. Kemudian nanti data ini. Ya data-data yang kita tampung ke dalam variable. Itu akan kita lempar ke. Mana ya. Nah kesini. Ke set cuaca ini ya. Nah jadi disini saya bisa buat. Let variable lagi. Untuk menampung set cuacanya itu. Misalkan apa ya disini. Tampilkan. Cuaca. Tampilkan cuaca sama dengan. Kita ambil dari dolar. Caranya sama ya ini ya. Kita ambil set cuaca. Nah ini dia. Set cuaca. Kita pastikan namanya sama. Oke. Kalau sudah. Kita akan buat untuk. Apa ya. Pengelompokannya lah ya. Kita akan buat variable. Untuk mengelompokannya. Jadi saya buat disini. Let data cuaca. Terus sama dengan. Nah ini nanti. Karena kita akan menggabungkan string. Sama variable. Jadi kita buat. Kita akan menggunakan tanda petik. Yang ada di atas tombol tab. Itu ya. Tanda petik miring. Yang ada di atas tombol tab. Di keyboard kalian. Oke. Atau di sebelah kiri. Angka 1. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Atau atas tab lah ya. Pokoknya atas tanda tab. Nah jadi seperti ini. Buat 2. Langsung buat 2 saja ya. 1, 2. Nah seperti ini. Oke. Ini saya enter saja ke bawah. Nah ini. Kita rapikan ya. Kita rapikan disini. Jadi ada yang di atas. Ada yang di bawah. Jadi ada 2. Nah ini tanda petik miring. Ini ada 2. Oke. Yang pertama. Cuma disini. Tidak ada autocomplete nya ya. Untuk. Kalau kalian menuliskan. Sintak atau kode HTML. Oke. Jadi kita buat manual saja disini. H2. Kemudian H2 tutup. Slice H2. Di dalamnya nanti ini. Untuk menampilkan nama kotanya. Kita panggil saja menggunakan dollar. Kemudian seperti ini. Nama kotanya. Yang menampung nama kota adalah kota. Nah seperti ini saja. Oke. Kemudian di bawahnya. Saya mau menampilkan gambarnya ya. Image nya. Image nya itu. Oh ya. Image nya belum kita tampilkan disini. Jadi kita buat satu bapak hiyaba lagi. Untuk mengambil icon nya. Nah ini dia. Icon kita ambil dari data. Icon nya dimana. Icon nya disini ya. Sama dengan description. Berarti kita masuk ke weather nya dulu. Index ke 0. Sorry. Di dalamnya. Index ke 0. Kemudian kita ambil icon nya. Icon. Nah seperti ini. Jadi. Yang kedua ini adalah. Image. SRC. Nah ini tanda petik biasa ya teman-teman. Tanda petik satu biasa. Nah kemudian disini kita tutup image nya. Nah seperti ini. Oke. Sebentar. Untuk image itu dia perlu tutup ya. Udah gak apa-apa ya. Kita buat seperti ini saja. Oke. Kemudian kita masukkan untuk gambarnya. Nah gambarnya itu adanya di sebentar ya. Kita coba. Saya lupa ini. Open. Image. URL. Nah kita searching saja dulu. Nah ini dia ya. API openstrapmap.org Slice data. Oh ini dia image. Nah ini image nya ya. Ada contohnya tidak ya. Kita coba cek dulu. Ini gak ada contohnya ini. Ada gak ya disini. Oh iya ini ada teman-teman. Nah kita ambil dari sini saja ya. Nah ini dia. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Kita klik copy. Kita paste disini. Oke mungkin. Kita paste disini. Ada kita hasilnya. Oh ada ya teman-teman. Nah ini berarti valid. Oke. Kita akan ambil yang ini. Saya klik kanan. Kita copy. Kita paste disininya. Oke. Saya paste disini. Klik kanan. Kita paste. Nah kita paste saja. Nah nanti yang 10D itu kan nama gambarnya ya. Nah ini sesuai dengan yang disini tadi teman-teman. Nah ini 04D itu adalah nama gambarnya. Berarti nanti kita tambahkan PNG di belakangnya. Oke. Berarti 10D nya saya hapus. Seperti ini. Dan akan saya gantikan dengan variable ya. Nah ini proses pengambilan variable icon. Icon. Nah seperti ini. Oke. Tidak ada S nya ya. Icon biasa. Icon. Oke. Seperti itu. Kemudian disini .png ya. Nah ini sesuai sudah. Sudah sesuai. Oke. Kemudian berikutnya. Disini kita butuh. Apa ya. Text saja mungkin. Tag P. Tag P. Tutup. Ini untuk temperaturnya. Nah temperaturnya misalkan disini. Kita ambil dari temperatur. Nah kita ambil dari temperatur ini ya teman-teman. Oke. Yang terakhir itu adalah. Keterangannya ya. Slice P. Kemudian ini untuk. Keterangan. Keterangan. Titik 2. Kita ambil keterangannya. Nah seperti ini. Oke. Karena ini cuma ngambil variable. Kita tidak perlu buat seperti ini ya. Nah ini. Kalau ini kan untuk mengambil ID yang ada di textbooknya. Oke. Seperti itu. Saya pikir ini sudah pas ya. Oke. Karena ini tadi tidak bisa ya kita buat center. Sehingga disini mungkin saya perlu tambahkan center. Ya ini cara. Solusi akhir ya. Untuk membuat textnya ke tengah. Nah seperti ini ya. Oke. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah ini data ini ya. Data HTML ini. Itu kita tampung ke dalam variable data cuaca. Nah ini akan kita kirim ke set cuaca. Nah ini dia. Set cuaca disini. Sudah kita buat variable-nya namanya tampilkan cuaca. Sehingga disini saya buat tampilkan cuaca. Kemudian dot html kita kirimkan data cuacanya ke html dokumennya. Seperti ini. Nah ini kita hapus saja. Nah ini kalau misalkan dia ketika sukses ya. Nah kalau misalkan ketika terjadi kegagalan. Nah ini mau ditambahkan boleh tidak juga tidak masalah. Kita buat error function-nya. Ini bukan data ya tapi error. Oke. Kemudian kita buat dalam bentuk console.log. Kita tampilkan kesalahannya. Kesalahan. Titik 2. Nah seperti ini saja mungkin. Ya. Seperti ini saja ya teman-teman. Kita coba cek dulu apakah disini. Bisa. Mana tadi ya. Nah ini dia. Kita coba reload dulu mungkin. Oke. Sebenarnya tidak perlu reload. Tidak masalah ya. Karena kita menggunakan. Apa namanya. Go live tadi ya. Oke. Kita coba cek untuk. Saya coba klik kanan. Kita inspect dulu. Untuk memastikan. Kalau ada error-nya nanti kelihatan disini gitu ya. Misalkan kita coba bali. Nah ini dia. Ternyata berhasil. Ya. Bali berhasil. Kita coba apa lagi disini. Jakarta. Oke. Bisa juga. Semarang. Oke. Kota temperaturnya 32. Oh ya ini belum ada derajat Celsiusnya teman-teman. Oke. Saya tadi sudah buka. Nah ini dia. Untuk HTML code derajat itu adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan kode N. Kemudian tanda pagar atau hashtag ini ya. 8451. Nah ini kodenya ya. Kita bisa copy saja. Oke. Kita copy. Kita tempatkan di belakang temperaturnya. Nah disini. Tempatkan disini. Kita klik kanan. Kita paste saja. Nah seperti ini. Sudah cukup. Semicolonnya dihapus saja. Ya. Kita abaikan semikolonnya. Oke. Kalau sudah kita coba reload lagi. Atau kita coba lakukan pencahiannya disini. Oke. Disini pastikan tidak ada kesalahan ya teman-teman. Kita coba lagi. Misalkan Yogyakarta. Yogyakarta. Nah. Nah. Sudah ada. Temperaturnya 28,69 derajat Celsius. Kebetulan baru selesai baru reda hujan ya. Jadi mungkin agak adem. Kemudian kita coba lagi. Kota mana ini? Misalkan Semarang, Surabaya mungkin. Surabaya. Oke. Temperaturnya 32. Panas ya di Surabaya ternyata. Oke. Kemudian Semarang mungkin. Semarang tadi sudah kita cek ya. Nah. Ini apa lagi ini? Mana lagi ya? Kota Besar. Misalkan Palu ada tidak ya? Oke. Kota Palu ada ya. Kemudian mana lagi ini? Mungkin ada yang mau request gitu ya. Atau silahkan kalian buat sendiri saja ya. Nah. Ini silahkan di. Apa namanya? Di. Ikuti langkah-langkahnya. Dan ini aman ya teman-teman. Tidak ada kesalahan. Oke. Kalau misalkan ada kesalahan. Mungkin akan ada keterangan editor disitu ya. Oke. Seperti itu. Untuk kodenya seperti ini ya. Jadi strukturnya seperti biasa. Kita buat dulu tampilannya disini menggunakan HTML dan gabungan dengan bootstrap ya tentunya. Oke. Kemudian di bawah ini adalah programnya. Nah programnya cuma sedikit saja. Nah sampai disini. Jangan lupa script di bawahnya. Oke. Ini saya hapus saja. Seperti ini ya. Oke. Ini kurung buka dan tutupnya ya. Function gate cuaca. Jadi kalau misalkan ketika kita klik. Kita klik tombol gate cuaca. Maka nanti dia akan menjalankan fungsi yang namanya gate cuaca. Nah ini fungsinya ya. Dia akan menjalankan ini. Oke. Seperti itu. Nah silahkan. Kalau mau ditambahkan yang lain silahkan. Mungkin untuk validasi dan sebagainya ya. Nah ini dia program utamanya sudah ada disini. Dan hasilnya sudah kita uji coba dan ternyata berhasil ya. Mungkin apalagi ini. Misalkan Bogor. Misalkan kita coba Bogor lagi ya. Oke. Kota Bogor. Cerah. Apa ini. Hujan. Oh sedang apa. Hujan sedang ya. Sedang terjadi. Oke. Seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini silahkan diikuti sesuai dengan apa namanya. Sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian untuk API key-nya silahkan menggunakan API key yang kalian miliki. Karena untuk API key ini bisa saja nanti akan saya non-aktifkan ya. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi silahkan kalian request. Dan silahkan kalian membaca dokumentasi yang dikirimkan oleh OpenLeadermap melalui email kalian. Karena bisa saja nanti ada pembaruan ya ataupun update. Dan itu akan menyesuaikan dengan yang ada di dokumentasinya. Seperti itu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.